Halo semua viewers, masih ngezoom in ngezoom abis dan gue masih sama Mas Anggi disini Nah seperti ini gue tadi, kita akan coba review, tanya-tanya tentang barang yang dijual di belakang sini Oke oke Mas Anggi, nah sekarang kita akan mulai dari sebelah sini dulu nih Ini kan ada sweater-suweater, ini bisa dijelasin mungkin ada nama tersendiri buat bedain-bedain Karena kan sweaternya banyak, ada yang pakai hoodie, ada yang segala macam Silahkan Oke gini mbak, untuk sweater sih ada beberapa jenis artinya, ini dari led dari bahannya dulu Untuk hoodie dan lain-lainnya kita membedakan dari labelnya ini mbak, ada nama artikelnya tiap sweaternya Jadi ntar yang membedakan sweater ini dan hitam dan misty ini yaitu nama artikelnya itu Oke ada nama-namanya Nah terus untuk kisaran harganya nih, berbedakah misalnya ada yang sweater aja atau yang pakai hoodie gitu Kalau untuk hoodie semua sama, kecuali kalau yang tidak pakai hoodie yang sweater biasa itu berbeda Jadi kalau untuk sweater itu rasenya itu dari 150-240 150-240 Oke, nah ini minatnya pasti di kalangan anak muda pastinya ya mbak ya Iya mbak, betul Oke, terus kita setelah ke sweater kita akan beralih ke ini pants Ini untuk serana pants ya Oke, bisa dijelasin ini kan ada yang jeans, ada yang bahan beda-beda bahannya, ada yang pattern-pattern juga Kita bisa jelasin mas ada apa aja nih Untuk bahannya, kita ini untuk pants yang short pants ya kita sebutnya ini, ini ada beberapa macam Ini ada bahan ripstock untuk kargo-kargo, di sini untuk jeans ada dan ini ada yang kitsch ini kita lebih dari canvas Oke Sementara ini kain kartun-kartun biasa gitu mbak, untuk produknya sih mungkin seperti itu Oke, bisa kita tunjukin ke smart viewer sekali ya Oke Yang misalnya ini nih mas Ini untuk yang bahan kargo-nya ini kita pakai bahan ripstock Dan dia ini army gitu Oke, untuk kisaran harganya nih yang lagi mas anggih pegang berapa? Oke, untuk kisaran harganya kargo ini ini 225 Oke Oke 225 Sementara untuk yang pants-pants gini itu sampai 215 untuk yang bahan-bahan kartun seperti ini mbak Oke Gitu Kalau ini kan short pants-nya Jual yang panjangnya nggak? Betul sebelah sini mbak Untuk yang panjangnya kita Oke, kita beralih Oh sebelum kesitu Oke Kita akan kesini dulu nih Iya mbak Kita akan bahas yang lana panjangnya tapi kesini dulu Nah di sini ada blood skits Iya nggak sih mas betul Nah jadi ini juga ada buat anak kecil nih semua viewers Ini kan untuk t-shirt-t-shirtnya nih Iya Oke bisa jelasin untuk yang blood skitsnya ini tuh ada apa aja sih? Adakah sweaternya juga selain t-shirt? Ada untuk blood skits ini kita beberapa produk sih Dia dari t-shirt, long sleeve dan sweater Pada saat itu waktu itu sih ada backpack-nya untuk kids Cuma kebetulan habis kayaknya produknya gitu disini Oke Dan untuk riset ini kita jual dari seratus lima mbak Seratus lima Betul Oke Nah dan kita ke belakang sama tadi masih sweater Masih sweater Dan juga ada yang ada udurnya juga Iya Nah kita beralih ke atas nih Ini kita langsung ke bagian tas Nah bisa jelasin bagian depan ini mungkin nama produknya apa Dan ada juga kayaknya tas buat perempuan nih Iya Blood skin tadi ya Oke bisa jelasin mas Oke Jadi kalau untuk tas kita ada beberapa model sih ya Oke Untuk model ini kita bilang ini waist bag mbak Waist bag Dan model yang ini mungkin kita sebut ini sling bag gitu Kita bilang ini sling bag Untuk blood skin Kita ada di Seperti ini Ini kita sebut backpack Jadi tas-tas ransel ya Oke Yang anak muda bilang-bilangnya tas ransel yang ditunggu Kita sebut backpack gitu Oke Betul Akeda ini buat perempuan nih sama viewers Iya Ini blood skinnya yang terbaru dari si bloods Yang terbaru Nah kisaran harganya nih Dari yang waist bag dulu mungkin Oke kalau waist bag ini kisaran harganya itu dari Seratus Seratus sepuluhan lah 110 Eh 80 sampai 120 untuk waist bag 120 Terus untuk sling bagnya Untuk sling bagnya itu dari 100 sampai 160 Oke terjangkau sekali smart viewers Iya Dan Untuk bag bagnya itu sekitar 120 sampai 200 ribu Oke Nah sebelum kita review ke belakang nih Aku punya berita lagi Nah sekarang gini lifestyle Nah kita punya Niki seorang youtuber asal luar negeri Nah dia itu lagi coba-coba untuk buat tutorial alis rainbow Nah seperti apa gay or nay Ini dia liputannya Salah satu youtuber internasional Niki Tutorials alias Niki membuat kehebohan dalam dunia makeup Keren alis yang rapi dan berwarna bold untuk dipertontonkan dalam Youtubenya dianggap sudah kuno dan tidak seru lagi bagi Niki Untuk meninggalkan kekunoan tersebut Niki membuat gaya baru Alis pelangi atau rainbow brows Alis pelangi ini diperkenalkan oleh Niki melalui akun Youtubenya Hebohnya Niki sudah mendapatkan viewers lebih dari 1,5 miliar dan ada lebih dari 100 pengguna Youtube yang mempraktekan alis gaya Niki ini Dengan video berdurasi 9 menit Niki mempraktekan bagaimana cara membuat alis pelangi yang benar Dibuka dengan penjelasan awal Niki mengapa ia melakukan tutorial alis pelangi ini Lalu dilanjutkan dengan pengenalan-pengenalan produk dan tahapan-tahapannya Respon yang didapat pun cukup mengejutkan Ada beberapa pengguna Youtube lainnya yang berhasil mempraktekan alis pelangi ini dan ada yang cukup gagal Nah buat smart viewers, kira-kira bakal praktekin tutorial ini gak? Selamat menikmati